Piala Dunia Qatar akhirnya resmi bergulir kemarin. Tentu ada beberapa hal menarik yang layak untuk dibahas di turnamen 4 tahunan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana cara Qatar memperkenalkan Islam di mata dunia. Ya, dalam beberapa kesempatan, Qatar memang terlihat sengaja mempresentasikan Islam ke seluruh dunia. Entah dari budayanya maupun hal-hal lainnya. Maka tak heran, Piala Dunia kali ini bisa dianggap sebagai dakwah terbesar dalam sejarah modern. Dan untuk itu, inilah beberapa cara Qatar memperkenalkan Islam lewat Piala Dunia. Lantunan Ayat Suci di Pembukaan Piala Dunia Yang pertama dan masih viral sampai saat ini adalah bagaimana cara Qatar mengemas pembukaan Piala Dunia dengan cara yang berbeda. Dimana mereka mengutus Ghani Muftah untuk membaca Al-Quran di tengah-tengah opening pembukaan. Tentu sebuah hal yang membuat dunia semakin tahu. Karena pembukaan Piala Dunia tadi malam pasti disaksikan oleh orang di seluruh dunia. Ya ayyuhal nasu, inna khalaqnaakum min dhkarin wa untha. Wajahalnaakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inda Allahi atlaakum. Kita berbicara untuk mempercayai bahwa kita berbicara di dunia ini sebagai negara dan kribes. Jadi kita bisa belajar dari satu-satu dan menemukan kepercayaan kita. Saya bisa melihatnya. Apa yang mempercayai kita di sini di saat ini adalah sangat besar. 558 Orang Dilaporkan Masuk Islam Menurut surat kabar DAI Qatar, dalam sepekan ada kurang lebih 558 orang yang diperkirakan masuk Islam. Dimana mereka mengaku takjub dengan apa yang disajikan oleh Qatar selama persiapan hingga awal Piala Dunia dimulai. Maka semakin menarik dinantikan. Ada berapakah orang yang bakal masuk Islam hingga satu bulan ke depan mengingat Piala Dunia bakal berlangsung sampai bulan Desember mendatang. Melarang LGBT dan Alkohol Sebagai negara Islam, Qatar tentu melarang segala jenis yang bertentangan dengan agama tersebut. Di antaranya adalah penyebaran LGBT hingga melarang penjualan bir di dalam stadion. Dan terbaru, Viva selaku panitia penyelenggara melarang timnas Inggris dan Harry Kane untuk mengenakan band Captain dengan simbol One Love. Dimana simbol itu adalah sebuah representasi dari LGBT. Membuat mural hadis di tempat-tempat umum Cara lain yang juga dilakukan Qatar untuk memperkenalkan Islam di mata dunia adalah dengan cara membuat mural hadis di tempat-tempat umum. Tak hanya di tempat umum, mural itu juga dibuat di stadion-stadion tempat penyelenggara. Mural itu dibuat dengan dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu dilakukan agar semua orang tahu dengan maksud ayat-ayat yang ditulis dalam mural tersebut. QR Code di Kamar Hotel Tidak cukup hanya memasang mural hadis, Qatar juga menyediakan kode QR di kamar hotel, dimana kode tersebut akan memperkenalkan ajaran Islam, hadis, serta definisi sederhana dari keimanan. Inilah usaha yang ditempu dalam sebuah dakwah. Bisa saja apa yang dilakukan tersebut membuat seseorang mendapatkan hidayah dengan izin Allah melalui perantaranya. Memasang Mikrofon Untuk Azan Di Stadion Dalam piala dunia kali ini, Qatar sengaja memasang beberapa mikrofon yang mereka tempatkan di dalam stadion. Mikrofon itu berguna untuk mengumandangkan azan jika waktu sholat sudah tiba. Dengan adanya tindakan itu, bisa saja orang-orang yang non-muslim bisa tergugah hatinya untuk memeluk agama Islam. Kalau tidak, ya tidak masalah. Mengingat tujuan utama adanya mikrofon adalah untuk azan. Dan sebagai pengingat bagi umat muslim untuk segera menunaikan ibadah sholat. Sabda Nabi Di Setiap Sudut Di Piala Dunia Tak hanya hadis, Sabda Nabi Muhammad juga disebar oleh Qatar untuk mempromosikan keindahan Islam. Selain itu, Sabda tersebut juga menunjukkan jika Islam adalah agama yang baik-baik. Ya, jika menilik jauh ke belakang, agama Islam memang menjadi sebuah agama yang dicapuruk oleh orang-orang barat. Maka dengan adanya tindakan seperti ini, bisa saja perspektif itu perlahan hilang dan berubah menjadi pujian untuk agama Islam. Tersedianya area untuk sholat di dalam stadion Pertama kali dalam sejarah, Qatar akhirnya menyediakan tempat ibadah bagi setiap muslim yang menonton di stadion. Di mana mereka menyediakan musholat serta tempat wudhu yang bisa digunakan jika waktunya sholat telah tiba. Tentu sebuah hal yang pastinya cukup mengejutkan, karena ini adalah momen pertama kali dalam sejarah Piala Dunia. KUMANDANGKAN AZAN DI LIMA WAKTU YANG BERBEDA Sebagai negara Islam, kumandang azan pastinya akan selalu ada setiap hari. Bahkan itu tidak terjadi sekali, melainkan lima kali. Dan momen itu pernah dirasakan oleh timnas Inggris saat mereka menjalani latihan perdana usai tiba di Qatar beberapa waktu yang lalu. Dan seperti inilah detik-detik saat latihan timnas Inggris diiringi dengan kumandang azan. Jadi itulah sembilan cara Qatar memperkenalkan Islam lewat Piala Dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!